Halo guys, kembali lagi di channel Mr. Black Manja Ya, sudah lama sekali ya Gua nggak upload video Jadi kali ini gua ngelanjutin video Star Citizen gua yang kemarin Kita baru aja sampai di Arcor Gua pengen aja ke kalian keliling-keliling Juga mengelilingi kota Arcor Nah, kebetulan sekarang Star Citizen-nya ini udah alpha 3.6.1 Ya, udah 3.6.1 ya Udah banyak update juga, katanya Ada satellite R&R, gua lihat Patch Notch-nya itu banyak banget perubahan Di sistem penerbangannya Terutama, katanya sekarang ada VTOL Oke Sepertinya kita ini udah Oh, internet jurisdiction Arcor Oke, jadi ini Tempat tidurnya Arcor Sama seperti tempat tidurnya Kayak yang di Port Olisar Wow Ini ada apa aja nih Ini apa nih Oh, ini Kamar mandi Ini ada beberapa item yang bisa digunakan ya Kayak ada parfum Kayaknya nggak usah pakai parfum kali ya Kalau misalnya di luar angkasa Oh, ada minuman juga Ada buku-buku Oke Ini baju-baju kali Nggak bisa dipakai juga Belum bisa dipakai kali Oke Kita langsung keluar aja Wih Oh, dia lebih Futuristik ya Apa namanya Lebih bagus lagi gitu Dibandingkan PO Oh, ini yang kemarin kita lewati Yang di video gue Ya, ini kota yang dilewati Pas kita sebelum mendarat Keren Dia konsepnya merah putih gitu Merah apa? Orang sih Merah ya Merah ya Merahnya tuh Marun-marun terang Entah ini merah apa sih Gak ngerti gue Oke Wow Oh, sekarang udah ada pilihan floor-nya gitu Ground floor Karena biasanya cuma dua gitu ya Ini ada banyak-banyak Beberapa iklan ya Di elevator-nya Ini Kovalex Wih Gila Ini apa nih UAC Banking Oh, belum bisa dipakai Jadi mungkin nanti itu jadi ATM Oh, ada jualan makanan juga guys Bisa gak? Gak bisa Oke Ya, jadi selamat datang di kota Arcourt Wih Ada Ada hovering train Wah, keren Keren sekali Wow This is amazing Oh, ini yang tadi di lift tadi nih Kasawa outlet Iklan aja Coba kita lihat ya Ada baju yang bagus Baju-baju biasa sih Gue pengennya armor kayaknya deh Jangan pake baju-baju beginian kali ya Ada topi juga Gue sih orangnya gak fashionable banget guys Jadi, gak ngerti dandan gue Kayak gue tuh yang pake baju tuh yang kayak Udah lah gitu-gitu aja gitu Gak pernah kayak Keren-keren Gak tau kenapa gak demen Kayak fashion Oh, ini ada Ada Toko senjata ya Wih, ada armor Oke Ada armor juga Armor-nya Ini terlalu plain Putih Hmm, kepalanya gak Gak masuk Wih Ada warna-warna nih Orange Ini apa Purple Kalau purple Kurang deh Ini bagus Rade gendut gitu Cuma Warnanya jelek Oke Kita cari lagi Ada banyak Yang ini terlalu simple Warnanya Iya Maunya apa lu Pengennya yang aneh-aneh Ini juga terlalu sempe Simple Wah, ini keren nih Ini keren nih Ada gold-goldnya gitu Bukan keren sih Emang gue ngeliat goldnya aja Silver, gold, grey Oh, ada beberapa Hah Coba try on Wow Bagus Bagus Beli gak ya Berapa ya Berapa ini Jadi bagus kali Saya suka Coba kita Kita inspeknya Kita buy Ini Damage reduction 20% Not bad Light armor Si type-nya Beli gak ya Ini kayak Tentara-tentara Navy Navy Nah, nanti aja deh Kita belinya Ya, ini ada beberapa Senjata juga ya Kebetulan kok belum punya Senjata Jadi mungkin gak mau beli dulu Dan kayaknya belum perlu juga kali ya Kalau senjata gini Wih, ada sniper Inspec Wow Wow Keren sih Berapa ini harganya Tudu Ih, seribu Murah Duit gue ada 17.000 Bisa aja sih Cuma nanti dulu guys Kita Warfare-nya Ntar dulu aja So, intinya kita udah tau ya Disini ada Jualan senjata Dan armor Oke Let's explore this R-Corp Sini Oke Lanjut Wah Center kedua Ini ada Sentral gitu Kayaknya ya Ini ada apa aja nih Wait Sebelum kita ke bawah Mungkin kita yang Satu Satu lantai dulu kali ya Ini apa nih Bisa dibuka gak Oh bisa Oke So, what is this Oh ada hologram Apa ini misalnya Limbaud manufacturing Apakah bisa Oh bisa Wow Kemarin kita I.O. North Lobby Center Mesh Is it Is it Is it Center Mesh Apa Center Mesh Gue gak tau Oh 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 Shit This is good Oh Oh Gila ini keren banget sih Ini senjata buat pesawat sih I guess Wait Coba kita bayar Berapa ini Wow 13.000 Tapi not bad sih Kalau untuk pesawat ya Kita upgrade gitu loh So kita Untuk perang Wow Ternyata disini Ada beberapa Oh Gatling gun men Untuk pesawat ini ada Pestol unyu juga buat kita Wow Wow Amazing Ini kayak sniper gitu deh Tapi yang pasti tuh buat ini sih Buat pesawat Percaya gue Ini apa nih Opening soon Oke Tokonya masih opening soon Ini apa bisa dibuka Lock Oke It's locked Itu ada landing pad kah Oke next Ini Center mesh Oke Center mesh ini Jualan Senjata pesawat guys ya Oke kita lanjut Kita udah sampai di bawah Hmm Center mesh Disini ada apa Oh belum ada pencetannya Kita lihat Live yang tadi ya Kayaknya ada pencetannya Tadi Oh masih belum ada juga Oke berarti Ini untuk satu ruangan ini Masih banyak developmentnya ya guys ya Karena Kalau menurut gue Ini tuh dia Developmentnya Gimana ya Dia setiap update tuh Major Major update terus gitu loh guys Gak cuma minor Minor Jadi yang dikerjain tuh Berbeber keliatan Oke Apa ini Job Well With a gold logo I hope there is a gold Something With gold Oh No No Tempat apa ini Hmm Apa ini Apa nih Oh cuma jual-jual itu doang Kayak buat Apa ya Kayak cuma buat Environment Bukan environment sih ya Kayak Apa ya Jadi di Star Citizen ini tuh Kayak ada pasar-pasar gitu guys Jadi Kalian bisa beli sesuatu disini Dan kalian transfer kesana Terus Harga disana tuh Lebih mahal gitu Kayak apa ya Trading-trading gitu lah Pokoknya Gue juga kurangerti sih Kalau Kalau soal trading ya Ini city flight transit No I don't wanna go there Ini medical unit Oke Sekarang kita ke bawah Karena gue gak mau ke City flight transit Ya pasti Kalau city flight transit kan Kalau itu Ke ini ya Landing path Kadang kita Motur disini Oke Ini ada jual-jualan Makanan Mungkin belum berfungsi Cuma Untuk teksturnya This is so good Man This is Really really good Karena kalau di Star Citizen Gimana ya Kalau kalian set di High atau Enggak di Low Itu kayak Sama aja gitu loh Jadi Kalau gak salah ini Low deh Ini low aja Segini loh guys Sebagus ini Gimana kalau High Tapi bedanya Gue pernah Rubah yang Antara dua Itu High dan low Itu kayak Sama aja Gak Gak ada bedanya Gak tau kenapa Mungkin memang Standar grafiknya Mereka Ya segini-gini aja Gitu Maksud gue Emang diharuskan Untuk sebagus Gak tau kenapa Kalau misalnya Sambil record Sangat nge-lag I don't know Mungkin VGA gue Belum Mumpul What's that Oke Jadi ada Astro Armada So maybe this Dealership Yes Or no Oke Ini Nobshotnya Apa Astro Armada Gak ada namanya Oke Bisa di klik Await Pasal tulisan Baynya Apa ini Anfield Aerospace Light Fighter Wow Harganya berapa ini 123 Oh 1.200.000 guys Wow 1.200.000 Buat pesan Seperti ini In game money Menarik Apakah kita bisa Kesana Bisa Oh bisa Mantap Kita bisa masuk Bisa masuk Ini masuk kemana Gue mau tau Bisa masuk Bisa masuk Berada sini Enter Prisoner What the fuck Bisa Bisa ini dong Bisa nahan orang Bisa 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 Kayak Apa ya Nyandra orang Ada Ini Prisoner Enter Policy Wow Ribet sekali Guys Ini sih Literally Fighter Kalau gue bilang Ya Wow Bener sih Ini fighter Dan ini Cuma Solo I guess Wow Ini kayak gimana Ntar ya Kalau udah Lepang ya Kita exit aja Oke 1.200.000 untuk Lightfighter Segede itu I don't know Is it world Or not Anvil Hope Oke Bahasanya Ini apa Ini Chinatown Ini kali ya Chinatown Star Citizen Chinatown Kenapa Semua 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 Negara Pasti ada Chinatown Gitu Oh Dumper Depots Setau gue Kalau Dumper Depots Ini Kayak Lu Itu Bisa Ngejual Scrap Scrap Gitu Loh Barang Barang Rongsok Dan Lu Bisa Beli Juga Ini Ini Apa Ini Oh Ya Pokoknya Ini Seperti Seperti Pesawat Sistau Gue Kalau Yang Ini Coba Lihat Sini Apa Ini Power Plant Oke Ini Buat Nge-increase Kapasitas Pesawat Kalian Guys Kalau Ini Setau Gue Quantum Ini Buat Quantum Nah Quantum Drive Karena Kayak Riset Riset Gitu Tentang Star Season Ini Seperti Seperti Gitu Kalau Misalnya Kalian Punya Yang Rongsok Kalian Bisa Jual Situ Setau Gue Dan Kalau Kalian Mau Beli Yang Baru Atau Crafting Sih Gue Gatau Juga Ya Cuma Pasti Ini Bagus Banget Sih Untuk Game Yang Free Rom Dan Gimana Ini Ini Kalau Gue RP Juga Sih RP Juga Terus Free Rom Juga Apa Ya Ship Simulator Juga Ini Si Developing Gak Cukup Satu Orang Ini Yang Tadi Coba Kita Zone 3 Ini Saking Gedenya Tersesat Kalian Disini Ini Astro Armada Yang Tadi Coba Kita Sini Berarti Ini MB Apa Maksud Gue Apa Bukan Bukan MB Apa Bahasanya Ini NPC Apa Apa Sih Maksud Gue Kok Bisa Sedeket Itu Apa Kita Bisa Neksi Itu Juga Kurang Tau Juga Wih Oh Ada Bar Sini Ada Bar Juga Guys Bisa Minum Minum Bisa Minum Mabuk Mabuk Di Luar Angkasa Bukan Luar Angkasa Ini Planet Yang Tidak Dikenal Aja Wih Barik Keren Cuk Enggak Remang Remang Ini Mau Buat Quality Timen Buat Teman Teman Gitu Seru Ya Wow Apa Nih City Flight Maybe Kita Bisa Naik Dengan Ke City Flight Sana Wih Kemara Kita Oh Ini Dia City Flight Translate Oke Let's Go Oh 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 Disini Gak Bisa Ada Dua Itu Area 18 Space Port Oh Ya Kemarin Kita Pas Landing Itu Ke Area 18 Guys Area 18 Wih Pas Nyampe Bisa 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 Oh What A Detail Look At Jadi Train Departing In 6 Second Oh Disini Juga Ada Guys Area 18 Basah Oke Train Departing Train Transit Oh Ini Literally Yang Bukan Pajangan Si Guys Ini Itu Kayak Gimana Ya Lu Lu Naruh Sesuatu Dimanapun Itu Semuanya Bekerja Gila Nice Wah Jalan Beneran Kita Di Dalam Ini Keren This Is So Good Wow Keren Ini Gak Boong Wah Kemarin Kita Di Atas Sana Kita Di Atas Itu Terbang Sekarang Kita Naik Hovering Train Gitu Wih Ada yang Lewat Wah Itu Ada orang Kali Ya Kenceng Sekali Dan Lumayan Leggy Disini I Don't Ini RAM 32 980 Ti I 7 Masih Begini Guys SS 1 Tera Tapi Kayaknya I7 Yang Ketinggalan Sih Karena Gua I7 4 4000 Sekian Mungkin Gua Ruse Up Ke I7 8 8000 Atau 9000 Atau Ada Versi 9000 Atau Pasti 980 Ti Hars Udah Cukup Ya Tinggal Processor Nya Jadi Bottleneck Gitu PC Gua Wow Nice Itu Masih Ada Masih Ada Blipp Tandanya Banyak Masih Banyak Kecil Hah Kok itu Tadi Kayak ada Cutlass Black Gitu Emang Bisa Tapi Kecil Kecil Aneh Gak mungkin Si Apa Ini Cuma Kayak Environment Doang Itu Cutlass Black Kayak Jadi Now Arriving Oke I see That Train Arriving In 4 3 2 1 Oke Wow This Is So Good Man Keren Sekali Ngeri Wah Berinding Ini Terlalu Keren Oh Itu Balik Lagi Train Oke Jadi Memang Basic Cuma Train Cuma Satu Guys Cuma Dia Kayak Bola Balik Terus Ini Lumayan Banyak Ya On Farmen Wow Ada VIP Lunch Traveler Rentals Oh Ya Oke 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 Gila Keren Ini Ini VIP Lunch Ada Minuman Minuman Gitu Ada Baik Yang Bisa Diminum Wow Apa Ini Alkohol Oh Keren Ini Ada Tapi Kalau Yang Di Informasikan Dari Star Citizen Semuanya Itu Bisa Digunakan Guys Jadi Semua Yang Kalian Lihat Disini Itu Bisa Dipakai Semuanya Jadi Karena Memang Game Gamenya Masih Development Gue Percaya Mereka Masih Attention To Ini Ya Attention To Bug Sama Improving Yang Lain Lain Tapi Yang Pasti Ini Developernya Banyak Sangat Apat Banyak Ya Karena Nggak Mungkin Lu Bisa Ngerjain Game Yang Planet Size Kayak Gini Dengan Developer Yang Sedikit Tadi Kita Di Hangar 3 Hangar 3 Origin 3 2 5 Ya Gue Lagi Pake Origin Guys Jadi Nanti Gue Ada Rencana Juga Untuk Ngebeli Pesawat Yang Harganya 150 Dollar Guys Itu Namanya Andromeda Dia Itu Pesawat Besar Gitu Ada Tiga Crew Bisa Tiga Crew Di Dalam Sama Crew Yang Lainnya Dia Kayak Medium Frighter Gitu Pesawat Game Oke Gamenya Ini Gak Ada Teleport Guys Jadi Elevator Semuanya What Kenapa Ada Freelancer Oke Sebelum Sebelum Pesawat Gue Meledak Mending Kita Cabut Mending Kita Cabut Oh Ya Itu Bener Real Physic Let's Go Entership Come on Come on Dan Assistance Flight Kita Jadi Banyak Juga Yang Udah Gue Ajarin Ke Dia Comannya Cuma Gue Lagi Mengusaha Gimana Caranya Gue Nggak Ajarin Dia Dia Bisa Udah Ngerti Duluan Dengan Sistem Sistem Bring Fox Fox Yes I'm Here Oke Power Up Oke Oh System Good Engines Up Oke Sekarang Kita Minta Izin Untuk Keluar Dulu Ya Comes Kayaknya Pintunya Di Atas Harusnya Is it Oh Ya Buka Bener Ini Gimana Caranya Ya Hydrogen Fuel Kita Kita Bisa Isi Bensin Oh Enggak Gak 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 Terlihat Sudah Terbuka Let's go Oke Kita Sudah Siap Wow Launch Complete Oh Oh Shit This is good Gear up Mantap Oke Ini vitalnya Kayak gini Guys Mantap Cruise Control Cruise Control Activated Oke Oke Kita Sudah Close Control Atas Ini Katanya Memang Dia Sekarang Untuk Prosedur Apa Ya Untuk Prosedur Living Atmosfer Itu Rada Sulit Ya Rada Lama Gak Apa Lebih Lebih Keren Jadinya Kayak Lo Main Game Ini Ada Progress Engines Down Power Down Oke Nah Sekarang Cara Kita Lock Out Itu Tinggal Simply Kayak Gini Aja Kita Kesini Enter Bad Itu Benar Simple Step Banget Oke Nanti Kita Kegeser Kekiri Harusnya Karena Bad Nya Itu Oke And Then Kita Cari Log Out The Frame Will Be Freeze And Then We're Back To Main Menu Ya That's It Guys So Ya Itu Adalah Perjalanan Kita Di Star Citizen Kita Keliling R Corp Nanti Next Kita Misi Guys Yang Delivery Ya Cuman Nanti Kita Lihat Kita Jalan Emisi Yang Mana Kayak Gitu Dan Nanti Gue Juga Ada Mau Beli Pesawat Yang Tadi Gue Bilang Andromeda So Saya Tung Terus Di Channel Mister Black Manja Untuk Star Citizen Game Dan Gue Pun Nanti Akan Mau Rekor Juga Game Game GTA 5 Dan Banyak Banyak Server Server Indonesia Yang Bermunculan Jadi Thank you for watching Don't forget to like, comment, subscribe Selanjutnya di channel Mister Black Manja And Mister Black Manja Out Bye Bye